Musim kemarau panjang membuat masyarakat kesulitan mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, PMI bersinergi dengan BPPD Jember membantu masyarakat dengan membagikan air bersih di beberapa daerah di Jember. Berbagai cara Palang Merah Indonesia atau PMI Jember dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, salah satunya yakni pembagian air bersih. Musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan membuat masyarakat Jember kesulitan dalam mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. PMI bersinergi dengan Badan Penanggulangan Becana Daerah atau BPPD Jember, Rabu pagi membagikan air bersih di berbagai daerah di Jember dan kali ini yakni di Desa Manggaran, Kecamatan Ajung. Dengan pembagian air bersih ini dapat membantu masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga merasa senang dengan adanya bantuan dari PMI Jember karena mereka merasa kesulitan menemukan air bersih dengan lokasi yang jauh dari desa. Ya ini kebetulan kan PMI Jember ini kan mengajukan pada provinsi untuk meninjaman tanki selama satu bulan untuk operasi. Di Jember ini kan kebetulan kan sudah beberapa bulan yang lalu kan sudah mengalami kekeringan. Dan di titik ini berdasarkan penutupan warga barusan, disini sudah tiga kali hujan tapi masih air masih belum ada untuk di sumur-sumurnya. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Nah hari ini PMI Jember ini kan punya jadwal di tiga tempat. Salah satunya disini di Dusun Loncatan, Desa Manggaran, Kecamatan Ajung. Dan setelah ini disini mendistribusikan air 5.500 liter. Dan setelah ini akan distribusikan di Kodok Santren, di Pelalangan, Sumerio, Kecamatan Ajung. Dan kemudian terakhir nanti di titik ketiga di Dusun Kerajaan, Pak Temun, Pak Kusari. Bangga sekali, jadi atas masyarakat Loncatan, saya mewakili masyarakat sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pemberian air besi sini. Soalnya setiap tahun ini kekurangan air, Pak. Ya untuk kebutuhan sehari-hari itu, Pak. Untuk masak, minum, untuk uduk juga ya. Makanya kebutuhan setiap hari-hari, ya. Kemudahan lain kali dapat bantuan lagi. Untuk masyarakat Jember yang merasa kesulitan dalam mencari air bersih, bisa langsung mengirim pemberitahuan kepada BPB di Jember. Dari Ajung, Liatri Desi, Faiz Indian mengabarkan untuk KGTV.